Intro Wom Awik Namastu Namastu Wom Swastiastu Hai anak-anak hebat Kita berjumpa kembali dengan Bapak Tripur Dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Udi Peket Kita berdoa dulu ya Silahkan kalian mengambil sikap amostikaran Kita akan bersama-sama melakukan Saraswati kerja Wom Saraswati Namastu Waradikama Rubini Widya Rambam Karusyami Sidir Bawandumisada Bisa ada Anak-anakku yang hebat Pembelajaran kita saat ini Kita akan belajar Tentang Trimala Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran Trimala Antara lain Satu Kalian Mampu Menjelaskan Trimala Tujuan yang kedua Tujuan yang kedua Kalian Mampu Menyebutkan Bagian Bagian Trimala Sedangkan yang ketiga Diharapan Kalian Mampu Menunjukkan Contoh 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 Kita mulai dari pengertian Trimala. Trimala berasal dari bahasa sang sekertar. Berdiri dari dua kata, Tri dan Mala. Tri artinya tiga, Mala artinya kejahatan atau buruk. Jadi, Trimala artinya tiga jenis kejahatan yang harus dihindari. Nah, anak-anak yang lebat, ini harus menjadi catatan. Harus kalian ingat, Trimala artinya tiga jenis kejahatan yang harus kalian hindari. Bagian-bagian Trimala. Ada tiga bagian yang berdolong Trimala. Bagian pertama, Moha. Moha artinya berbuat jahat dengan pikiran. Bagian yang kedua, Mada. Mada artinya berbuat jahat dengan mulut atau ucapan. Bagian Trimala yang ketiga adalah Kas Malang. Kas Malang artinya berbuat jahat dengan tangan atau tuku. Anak-anakku, kita lanjutkan perilaku yang tergolong Trimala. Ini ada tiga jenis perilaku yang tergolong Trimala. Perlaku yang pertama, Moha. Moha adalah pikiran yang unang baik. Dari pikiran, kita dapat berbuat. Pikiran adalah sumber aktivitas manusia. Jika pikiran buruk, maka akan menimbulkan perkuatan buruk. Pikiran buruk merugikan orang lain. Pikiran yang buruk menjadikan kita jahat. Contohnya, pencuri, berampok. Hal itu harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Perlaku yang kedua adalah Mada. Mada merupakan perbuatan jahat dengan mulut. Membentak, berbohon, memwitnah. Adalah contoh dari perilaku Mada. Manusia memiliki kemampuan bicara. Bicara adalah ungkapan perasaan. Bicara sopan akan banyak keman. Sebaliknya, bicara kurang sopan membuat orang marah. Kita lanjutkan pada perilaku yang ketiga. Perlaku yang ketiga adalah Kasma. Kasma merupakan perbuatan jahat dengan tangan. Seperti membunuh, mencuri, merampas, mengampar, atau berlaku kurang baik. Perlaku ini harus dihindari dan dijauhi. Kasimala disebut Asusila. Asusila adalah perilaku yang kurang baik. Nah, perilaku sekalian. Ada tiga jenis perilaku yang terdolong terimalah. Yang harus kalian hindari. Yang terlalu lain berarti Muha, Mada, dan Kasma. Muha, Mada, dan Kasimala harus selalu kalian hindari. Baiklah, anak-anak yang hebat. Penuturan Bapak Tribur dalam pembelajaran ini dapat ditampil kesimpulan bahwa terimalah harus kita hindari. Kita harus selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik sesuai dengan ajaran terikaya hari sudah. Nah, anak-anakku. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak Tribur mengingatkan kepada kalian semua. Kalian hendaknya selalu disiplin melakukan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, tidak berkerumun, tidak melakukan perjalanan apabila. penting. Dan, satu lagi, yang harus kalian selalu lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada ide sang yuang widiwasa memohon agar kita sekalian diberikan sehat. agar kita sekalian selalu mendapatkan kerahayuan. Selalu mendapatkan perlindungan idah sang yuang widiwasa. Demikian. Terima kasih. Pembelajaran kali ini kita akhiri dengan Parama Shanti. Wom Shanti. 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 Wom. Wom. Wom.